Ya, wabersa calon Presiden Petahana Joko Widodo mengelar kampanye terbuka di Dumai Riau dan dalam kegiatannya di hari ketiga kampanye rapat umum ada tiga pesan yang disampaikan oleh Petahana ini. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami Nadine Utom melangsung dari kota Dumai Riau. Nadine, sebenarnya apa yang menjadi tiga pesan yang dicalonkan oleh Presiden Petahana Joko Widodo kali ini? Ada tiga pesan yang disampaikan di Taman Bukit Gelanggang Dumai Riau pada hari kemarin yaitu saat Presiden Petahana Joko Widodo mengelar kampanye terbuka. Dari tiga poin tersebut, yang pertama adalah Jokowi meminta masyarakat untuk tidak gampang termakan isu berita bohong ataupun hoax karena sejauh ini di media sosial Jokowi menyadari bahwa banyak berita bohong yang menyerang dari Jokowi Widodo dan juga pasangannya yaitu adalah Kiai Haji Maruf Amin. Untuk itu Jokowi menekankan bahwa selama ini isu-isu yang beredar adalah isu tidak benar. Contohnya di antara lain adalah terkait dengan isu Jokowi PKI, ini Jokowi menepis adanya isu ataupun Jokowi merupakan anggota PKI dan kemudian ada juga yang baru-baru saja tersebar di media sosial bahwa jika terpilihnya Jokowi nanti maka pelajaran agama akan dihapus, perjenaan akan dilegalisasi dan juga ada azan yang dilarang. Semua ini ditepis oleh Petahana Jokowi Widodo dan menyatakan bahwa masyarakat harus ikut proaktif dalam menyortir berita-berita bohong. Yang kedua adalah Jokowi ini menekankan bagaimana nantinya akan bantu mensejahterahkan warga Dumai ataupun warga Riau secara garis besar karena sejauh ini dari perkembangan-perkembangan ini sudah dilakukan oleh pemerintah salah satunya di antara blok rokan terkait dengan produksi minyak terbesar ada dua lapangan kemudian ini akan dimiliki oleh Pertamina pada 2021. Dan yang ketiga terkait dengan tiga kartu andalan Jokowi jika terpilih nanti yaitu salah satunya adalah Kartu Indonesia Pelajar Kuliah atau KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Berikut penyataan selengkapnya dari Presiden Petahana Jokowi Widodo. Saya ingin menyampaikan jangan sampai waktu yang tinggal sedikit ini kita termakan oleh isu-isu fitnah oleh kabar-kabar bohong oleh kabar-kabar hoax ini yang harus kita lawan, benar? kita semuanya hadir disini harus berarti peniskor dan mahalan, betul? Ajeng Apa yang dijadikan Jokowi sebagai agenda hari ini? Ya Nadine, silakan dengan agenda Jokowi hari ini Baik Ajeng, untuk agenda Jokowi hari ini kita lihat secara garis besar bahwa dari kampanye terbuka, ini Jokowi melakukan seperti rally ataupun di hari pertama kampanye itu fokus di Pulau Jawa sementara untuk hari ini nantinya Jokowi akan baju ke Pulau Kalimantan tepatnya ke Pontianya Kalimantan Barat dan juga Banjarmasin Kalimantan Selatan kemudian jika lihat bahwa kemarin, yaitu tepatnya pada hari Selasa ini Jokowi melakukan rally di Pulau Sumatra yaitu pada pagi hari di Aceh dan juga di sore hari yaitu di Riau kemudian nantinya setelah dari Kalimantan di hari kelima nantinya juga Presiden Petahanan Jokowi ini akan melakukan kampanye terbuka di Sulawesi, tempatnya di Mamuju, Sulawesi Barat kembali ke Anda Ajeng Baik Nadine Utomo, terima kasih atas laporan Anda